Kita punya kawan dokter, dokter kan lebih tahu tentang itu. Setiap tahun melahirkan, padahal saya sara terus. Bukan setiap tahun, setelah hamil, hamil lagi. Boleh nggak pakai sesuai dengan aturan itu. Wallah alam, yang benar mana iya. Tapi kenyataannya, sampai dok, oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya. Semoga Bu Yahya sehat selalu dan dimunahkan segala urusannya. Izin bertanya Bu Yahya. Jadi dulu istrinya teman saya itu melahirkan dengan sesar. Lalu dokter menyarankan tidak boleh hamil dalam waktu dekat. Sekurang-kurangnya harus lebih dari satu tahun setelah operasi. Kemudian tanpa disadari istrinya, hamil lagi sebelum satu tahun. Lalu mereka menggugurkan kandungannya karena takut terjadi yang lebih bahaya. Mohon pencerahannya Bu Yahya, semesti dan seharusnya yang dilakukan pada kejadian itu. Baiknya digugurkan atau tetap dijaga kandungannya. Terima kasih Bu Yahya, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sederhana jawaban tentang, boleh seorang ibu menggugurkan bayinya demi kehidupan sang ibu? Tapi itu menurut ahlinya. Contoh ibu punya penyakit, sesuatu penyakit. Bahkan diberi sisi dokter, kalau dibiarkan terus mengandung, nanti akan bahaya ibu bisa meninggal. Kalau memang seperti itu, boleh menggugurkannya. Tapi bukan dugaan masing-masing orang, tanyakan kepada ahlinya. Ada semacam jenis penyakit, seorang wanita tidak boleh dia hamil. Kalau sampai hamil, melahirkan bahaya sekali, akan menjadikan sang ibu mati. Kalau memang seperti itu, pengguguran jadi diperkenalkan, karena menjaga yang pasti hidup. Dengan meniadakan yang belum tentu pada akhirnya. Tapi kalau masalah seperti itu, sesar. Kita punya kawan dokter, dokter kan lebih tahu tentang itu. Setiap tahun melahirkan, padahal sesar terus. Bukan setiap tahun, setelah hamil, hamil lagi. Tidak pakai sesuai dengan aturan itu. Wallah alam, yang benar mana ini. Tapi kenyataannya, sampai dok, oh tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Buktinya anak saya juga aman-aman saja. Wallah alam. Jadi begini maksudnya. Jika memang seperti itu, jangan Anda memutuskan. Tanyakan kepada beberapa dokter ahlinya. Selamat tidak? Aman tidak buat istri saya? Kalau dokter mengatakan tidak aman, Anda boleh. Kenapa? Yang dipercaya adalah dokter, bukan buya, bukan ustadz yang lainnya. Ustad tidak mengerti ilmu itu. Itu urusan medis. Bukan fatwa ustadz. Fatwa ustadz numpang di medis. Kalau dokter mengatakan bahaya, ustadz mengatakan boleh. Kalau dokter mengatakan tidak bahaya, ustadz mengatakan tidak boleh. Jadi bukan Anda sendiri ngatur ngira-ngira. Itu kan ada omongan di masyarakat. Awas, kalau nanti tidak bisa ini lagi. Nah ini. Sampai bahkan ada suatu ketika, seorang laki-laki yang begitu ingin punya anak banyak, sah. Sehingga waktu istrinya mau melahirkan, kemudian diindikasi lahir normal itu adalah agak susah, lalu harus sesar, oh tidak terima dia. Nanti kalau sesar saya tidak punya anak lagi, dan seterusnya. Nanti bagaimana memaksakan, harus melahirkan normal. Yang terjadi apa? Anak tidak selamat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan biasa sok sombong. Kita punya ahli dikir, ahlinya, tolong tanyakan kepada ahlinya yang ngerti, dokter yang lebih tahu. Sehingga faham, seorang ustadz pun juga jangan sok. ustadz itu tidak akan berfatwa, kecuali sesuatu itu sudah jelas. Dan yang menjelaskan, ya bagian masing-masing. Masuk hutan mah biasa saja. Seorang ustadz bisa mengatakan, haram kamu masuk hutan sekarang. Loh, hutan kok haram? Sebab katanya perhutani, ini ada 16 harimau sudah di depan. Ini kan itu karena perhutani yang ngasih tahu. Jadi kita perlu percaya orang lain. Jangan sok, ustadz kan dandang fatwanya ngacu. Kapan ustadz fatwanya ngacu? Di saat dia tidak mencoba, mengerti keadaan siapa yang diberi fatwa. Tidak boleh. Kita kalau ingin memberi fatwa, kita harus tahu dulu, siapa yang kita beri fatwa. Keadaannya seperti apa. Permasalahan kayak apa, baru diturunkan hukum. Jadi itu kita kembalikan, tanyakan ke dokter kandungan. Bahaya tidak? Dia akan dilihat pakai US kita, segala macam. Wah, tentang jahitanya, tentang ini. Oh, oke. Ya sudah, jangan dong. Kalau ternyata, wah bahaya. Sementara ibu ini lemah sekali, dan sebagainya. Ini baru. Nanti mengukurkan jadi boleh, karena keputusan medis dokter yang benar dong. Dokter yang takut kepada Allah dong. Dokter yang mengerti agama. Seperti itu. Wallahu a'lam bis sohbah. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.